Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Arno Belianto, reporter Tribun Flores di Kabupaten Sika. Tribuners, kedua orang yang korban kecelakaan motor yang hilang kendali di jembatan Hidokawak. Dusun Hurabegor Desa Darat Gunung, saat ini pasca kejadian, keduanya dilarikan ke Pusus Mas Wartobain. Dan dari informasi yang berhasil kami himpun dari para petugas kesehatan di Pusus Mas Wartobain sendiri, kedua orang tersebut berasal dari, satunya dari Lembata, satunya dari Kabupaten Sika. Itu beralamat di Nele, Tribuners. Dan keduanya mengalami luka-luka dan patah tulang ya, Tribuners. Dan informasi terkini, salah satu dari kedua orang ini sudah dijemput oleh keluarga karena mengalami patah tulang di tangan sebelah kiri. Sedangkan satunya lagi warga Kabupaten Sika saat ini masih berada di istilasi gawat darurat Pusus Mas Wartobain karena mengalami patah tulang tangan lengan kiri dan lengan kanan, Tribuners. Dan masih menunggu kedatangan keluarga, katanya akan dijemput untuk dirawat di bawah ke tempat urut ya, Tribuners. Karena mengalami luka, mengalami luka dan patah tulang lengan kiri dan lengan kanan. Dan saat ini masih berada di istilasi gawat darurat Pusus Mas Wartobain, Tribuners. Kurban kecelakaan ini kita berasal dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Lembata. Mereka menggunakan sepeda motor dari arah Maumere ya, menuju ke Laratukan namun tiba-tiba. Namun persaat melintas di jalan di dusun Hurbegor, motor mereka tidak bisa dikendalikan dan masuk ke urang sedalam kurang lebih 5 meter. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!